ini semua adalah garasi-garasinya garasi VR46 disitu kita lihat ban Michelin ada 4 kontainer 4-4 nya ini adalah semuanya isinya ban berbagai tipe ban dari hard, medium semua ada disini jadi aturannya mereka yang mau ngambil ban mereka ngambilnya kesini mereka datang ke tempatnya Michelin disini mereka ngambil ban mereka bisa milih juga nah kan itu workshop itu ah itu ada yang dibuka itu semua isinya ban nah ini yang dari tadi nanya podium podiumnya belum ada nanti ya bulan Maret ya podiumnya belum ada oke jadi mandalika seharian hujan ini cara mereka kerja gak apa-apa yang komen-komen semua kita terima masukannya kita balik lagi VR46 saya ke Valentino Rossi nya gak ada tapi warnanya aja udah ikonik lihat Marques bang Marques udah pulang ke hotel mas-masnya yang jaga yang selalu jaga security siap mas siap mantapan fit lane keadaannya sudah kosong kebesok nonton dimana karena besok gak ada live nya karena memang acara ini tertutup jadi gak akan disiarkan yuk mau nanya apa lagi selain podium ya podium udah dijawab belum ada nanti bulan Maret kalau bisa jangan ada genangan air siap kontenernya pakai pesawat khusus ya iya pakai Boeing 777 sudah mendarat dari hari Senin Fabio mana ada tadi Fabio yuk kita lihat masih ada gak dia nah sedikit sedikit nyontek itu motornya siapa Alex Rims siapa yang fansnya Suzuki tribun perkiraannya kapan om nah yuk lihat tribun yuk bisa dilihat semua bekerja keras membangun tribun nih ini tribun yang lagi dibangun atap-atap sudah mulai ada rangkanya ini yang nanya tribun ada yang nanya asfaltern 1 akan berubah gak warnanya sebenarnya tadi udah dijelasin jadi asfaltern 1 itu sudah melalui inspeksi langsung dari FIM dan dinyatakan bagus dan malah dibutuhkan jadi kenapa warnanya beda itu adalah namanya magic patching magic patching itu adalah untuk meratakan bagian-bagian yang sempat terkelpas ketika world superbike dan memang itu lumrah di setiap di setiap sirkuit dimanapun hal itu memang dibutuhkan untuk dilakukan jadi memang kelihatannya kurang bagus cuman itu justru yang membuat pembalap lebih aman jadi gak masalah tentang warna yang berbeda tribun permanen gak ada bongkar pasang siap kalau hujan deras aman-aman terbukti juga di superbike stone matic asfal asfal kita terbukti mampu menahan hujan dan gripnya sama sekali gak turun ya yang mau say hi ke Marques itu garasinya aja ya ini wartawan senior om Bobby Arifin thank you om nah ini yang tadi salah fokus sama mobil nah ini oke ada yang kenal gak ayo pada tau gak Miguel Olivera kok dikit sih yang komen Miguel Miguel masuk ke garasinya kita lihat Fabio masih ada gak Fabio udah gak ada tadi dia ada disini terang udah gak ada wuh nomor 20 yang nanya-nanya Fabio Fabio nya udah masuk ya gak ada lagi safety car oke udah cukup ya hari ini hampir semuanya kita udah tour dari belakang pedok feet lane bahkan tadi ngeliatin motor-motor dipanasin wah kena tilang gak ada platnya iya memang hanya bisa dipakai di circuit gak bisa dipakai di luar gak pernah nyawut-nyawut ini nyawut nih besok pas acara live IG nah kayaknya kalau ngeliat ngerekam semuanya kayaknya gak boleh karena memang sekali lagi ini adalah acara tertutup jadi kita makanya gak diperbolehkan untuk menayangkan nah sebelum kita selesai nih sekali lagi nih ah nih tadi belum pernah nih kita belum liat nih ada yang bisa nyebut gak ini tim apa namanya ini LCR LCR tim Honda sehat-sehat ya makasih ya semua ya kayaknya kita akhiri dulu IG live hari ini jangan lupa besok sebelum preseason dimulai kita akan IG live sekali lagi bye semua thank you selamat menikmati